Hai tertidur nulas proses penyemburan sapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berada di kandang Wahid Jaya Fama kerobokan Jawa Tengah Kecamatan Purwok jadi ini Gryo nama kandang Pak dalam kandang ini perizinan berusaha berbasis resiko orang jenis barang sus dari dinas ya Pak ya moga pak beri pak konten pak binaik kandangnya seperti ini temen-temen bisa tahu antara pak wakil dari Mas Wahid bisa ke sini kalau boleh tahu terus kandang ini berdiri kejak kapan Pak baru selesai itu baru Januari 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 proses pembuatan kandangnya sekitar lima bulan lima bulan dah mulai pengisian Bapak Januari tanggal 11 Januari tanggal 11 eh sudah mulai pengisian ini begini dari mana ini bagus-bagus semua ini super super ini ini Jawa Timur dari Blitar ada yang malam terdiri Oh berarti diambil ini dari beberapa daerah ada yang dari ini dari Sleman ini dari Sleman ini dari Blitar semua ini ini dari Blitar Jawa Timur itu ada yang dari Pati dari Kebumen ada dari Pati dari Kebumen Ambarawa Boyolali Ambarawa juga ada Ambarawa juga ada dari lokal gerobokan sendiri malah nggak ada nah ini kok kandangnya ini seperti apa ya seperti vila lah nah ini menghabiskan dana berapa Pak kalau boleh tahu 600 juta 600 juta kandang saja ya Pak ya iya kandang saja ya soalnya tingkat seperti ini teman-teman belum jadi lantai dua ini ini tempat garasi juga bisa tamu bisa ini tempat buat gudang yang ini tempat apa tempat-tempat obat-obatan Oh obat-obatan di sini P3 ini bagian sini dan di atas ya memang mahal lantai dua ini juga dari keramik semua ini ya ini kalau buang kotoran ini saya buat buku buatmu sendiri Pak ya jadi dimanfaatkan bisa kesini Bapak ini dari Boyolali makanya sistem comburan Pak ya menunya apa saja Pak ini ambas tahu ambas telor itu sentrat sentrat malindu yang asli gerobokan ya pelet itu pelet sentrat ambas tahu ambas ketela Polar enggak ya enggak enggak pakai Polar untuk eh campurannya berapa hari sekali pagi sore pagi sore pagi sore dikasih semaksimal mungkin iya semaksimal mungkin ini udah ada yang tembus satu ton ya sudah ada ini paling kurang sedikit kurang sedikit satu tanya kurang sedikit ini di dari berapa ekor nih Pak ya jumbo-jumbo semua ini 20 20 ekor ini dipelihara berapa apa apa ABK nya berapa tenaganya berapa berapa orang orang dibantu mertua sama istri saya dua orang itu dua orang sampen dan temen atau gimana saya sama temen saya Iya masih dibantu dibantu istri sama istri sama mertua mungkin yang temen yang satu bagian ngarit atau gimana khusus disini khusus disini lah kalau bagian ngarit kalau bagian ngarit saya paling kan memang setengah-setengah nggak lama harinya kan punya sendiri punya Pak Bang terak sendiri Bang Bang pakan sendiri ya untuk alamat kandangnya ini gimana Pak ini dusun Jatiarang ya pulau Rp5 RW 5 Oke untuk teman-teman yang pengen silaturahmi lihat-lihat pengen beli sapi kurban kurban semua ini berarti hari ini siap dijual semua Iya oke oke ya oke teman-teman nanti untuk nomor teleponnya bisa kita komunikasikan dengan Mas Wahid selaku kalau untuk apa penawaran nanti sama Bapak atau sama Mas Wahid sama Mas Wahid aja buat disampaian misalkan sampai nanti akan dideskripsi tak kasih nomor sampean atau nomor Mas Wahid kalau yang disepanduk kan udah ada Oh udah-udah ya tadi udah-udah ya keliput bisa nemenin Bapak kita sambil jalan-jalan nah ini berapa kali apa satu ekor sapi ini dikeluarkan berapa kali nih satu minggunya enggak tentu ya enggak tentu tentu pokoknya kalau mau kemarin kemarin pengen dikeluarkan tapi gantian kan gantian mungkin hari Senin sapi A hari Selasa sapi B gitu kan gitu Wah ini mantep ini ya Pak ini ya Pak yang hampir-hampir satu dari Bondowoso ini dari Bondowoso dari Bondowoso kalau boleh tahu bisa disebutkan ini dari Bapak kan mesti hafal ini dari mana dari mana ayo yoyo yoyo satu satu persatu Bapak Oh itu dari Boyolali ini dari Boyolali dari Boyolali ini datang di bulan berapa ini bulan berapa sebelum puasa kalau yang ini Pak kalau ini Januari Januari dari ini dari Oh dari Malang kalau enggak ke diri kalau yang ini Pak sama ini ini 12345 itu kalau yang ini dari Bondowoso ini dari mana dari Malang Iya ini pokoknya ini pokoknya lima itu dari sana semua kalau yang ini ini Bapak kita geser ke sini ya Oh ini ini puasa Pak ya dari mana Pak ini dari salah tiga ya ini bakalan kalau yang ini Bapak ini sama ini semua empat ini dari salah tiga kalau yang ini dari kebumen ini dari kebumen yang ini yang ini ini dari Bandungan Bandungan eh bom 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 namanya yang dipilih kok mantep-mantep semua kalau ini ada pegon Pak ini ini dari litar cross ini cross kalau mulutnya akan seperti pegon ini cross dari ini satu udah-udah tebus satu ton ya satu ton kalau yang ini Bapak kalau ini ini dari Bandungan 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 kalau yang ini ini dari Blitar ini Bitar katanya sama dengan itu oke kita bisa dibelakang nih sapi dari ini yang satu ton mana ini 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 Pak ya ini dari mana Pak ini sama ini dari Blitar dari Blitar yang kecuali yang ujung itu yang dari Sleman Oh berarti 12123456 dari Blitar semua yang itu dari Sleman Bapak ya yang paling ujung dari Sleman ini satu ton satu ton Bapak ya Hai mantap 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 ini sekarang yang sudah satu ton perkiraan berapa Pak gambarnya nggak ada sepulitnya Pak yang ada sepulitnya di Bodo Woso itu ya ya satu-tua yang sudah yang sudah sebenarnya ada empat ada empat tapi yang satu nggak dijual ini kok nggak nyelur mantap 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 ini kandang VVIP ini Pak gambarnya Pak nggak ada yang ada sepi yang jelek Pak yang mewah yang ini dari mana Pak Sleman dari Sleman ini Pak eh susahnya atau senengnya ketika perawatan besar-besar itu gimana Pak kalau susahnya yaitu cuman ketika kalau ada trouble kalau ini untuk sapi datang pertama itu apa yang dilakukan Pak untuk kalau perawatan ataupun apa perawatannya gimana untuk perawatannya tetap sama ya ya seperti apa bisa dicontohkan bisa di misalnya makan itu sama dulu tapi kan kita lihat perkembangannya makanya itu gimana kan belum tahu adaptasi dulu pasti itu adaptasi maksudnya ketika datang itu dikasih vitamin ataupun apapun pasti kan pasti apa itu vitamin atau antibiotik eh eh sebenarnya antibiotik pasti hmm kalau vitaminnya pasti ada tetapi ini tiap dua hari atau tiga hari pas vitamin di komplek di komplek iya nah untuk penghijuannya kelihatannya nggak ada penghijuan ada itu belum ambil lagi oh gitu ada tapi sedikit bukan itu dulu baru dihabiskan dan nanti ambil lagi tapi ini rencananya dikeluarkan semua kecuali satu iya buat maskot itu buat maskot iya buat maskot iya itu buat kandang Mas Wahid besar-besar-besar eh kalau boleh tahu Mas Wahid ini provisinya sebenarnya apa sih kok bikin kandang langsung instan 600 juta beli sapi 1 tonan 900an itu iya nggak tahu ya kerjanya kan di Kalimantan oh di Kalimantan kerjanya di tambang lah oh di tambang batubara atau Mas batubara oh batubara iya sapinya keren-keren ini Pak mata-mata kebetulan sapinya pada cedrum lepas istirahat lepas istirahat lepas istirahat lepas istirahat ya tadi saya memang udah komunikasi sama beliau udah satu minggu yang lalu mungkin oh iya ini lor temen-temen Assalamualaikum sapinya mantul-mantul semua udah apa-apa cara Pak nah ini lor sapinya istimewa semua bokokong nah ini yang mendekati 1 ton adanya sangat istimewa gimana Pak iya masih belajar tapi kok barangnya bagus-bagus semua kok itu kalau kalau Bapak sendiri eh mohon maaf kalau Bapak sendiri kalau Bapak sendiri kalau Bapak sendiri itu eh kalau Bapak sendiri eh sebelumnya udah pengalaman melihara sapi jumbo nggak Pak iya sudah oh gitu jadi kemarin itu tahun kemarin itu minyak bunga oh sebelum Mas Wahid bikin kandang iya itu sampean sudah 2 sudah 2 iya 1 tonan 2 pernah menciptakan 1 ton sampean sudah oh berarti berarti Mas Wahid ini emm milih apa ya milih orang yang tepat ya orang yang tepat kan masih saudara iya satu masih saudara masih family iya dan juga berpengalaman sudah mencetak sapi 1 tonan iya 1 tonan iya 1 tonan di tahun kemarin atau kapan Pak kemarin kemarin pas musim PMK kemarin tapi eh sekarang masih milihara sapi nggak di rumah iya iya sekarang nggak ada fokus di sini fokus di sini semua fokus di sini semua untuk perawatannya ya Pak iya fokus satu mantep 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 nah dari 20 ekor ini Bapak eh kalau boleh tahu rinciannya itu untuk pakan itu menghabiskan 20 juta nggak satu bulan satu bulan lebih 20 juta lebih 20 juta 30 juta lebih 30 juta lebih 30 juta lebih satu bulannya satu bulannya untuk 20 ekor ya karena semuanya jumuh-jumuh 1 bulan 30 juta lebih 1 bulan 30 juta lebih 1 batangnya akan ini perawatan buat itu jamunya ini yang jamunya 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 bakal boleh tahu sapi bagus-bagus itu jamunya itu gula merah gula merah gula merah jahe kunir itu dikasihkan untuk di dicampur-campur iya berapa minggu sekali setiap hari setiap hari dikasih itu iya mantep pagi sore pasti sapinya belenuk-belenuk semua pak ya iya tapi mas wakit kemarin pulang ya iya katanya 20 tanggal 25 ini pulang oh iya katanya itu 25 kemarin ini pulang nggak beliau iya 25 ini nanti oh 25 nanti masya Allah tak kirain tak kirain beliau pulangnya itu eh 25 sekarang kemarin itu lho pak ini ini mantep ya ini dari mana pak bagus ini pak ini ini dari militar iya militar ini pokoknya ada 8 dari militar oh 7 ya 7 pak ya dari militar oh 8 8 8 mbak ya kalau ini masuk kelas bakalan-bakalan ini ya sedeng ini ya ada yang oh lumai 8 8 8 mbak ya kalau yang sana yang sana juga 8 8 lebih ya wuhh tapi-tapinya awas nyiprat nah ini ini pak dari kebumen mbak ya nyiprat nyiprat enak wih si mau capek ini nah namanya bagiyo iya kakinya mantep lor ini yang ngeleksi mas wakit sendiri ini atau gimana pak releksi iya 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 dari sniper-sniper gitu iya iya ini bobot 9 nggak ada nggak ada ini badanya lebar baru 7 up ini malah iya kalau boleh tahu kayaknya ke sana pak ya nah ini pak kenapa kandang ini kok dibikin dari keramik pak tempat pakannya kamik belakangnya keramik pak biar agak gampang bersihnya itu oh biar agak gampang untuk membersihkannya lihat teman-teman dari keramik semua ya mandinya gimana bapak ini pakai berapa kalau sehari itu berapa kali pak atau 2 2 kali yang paling kotor lagi 2 hari iya nggak sehari pasti itu sehari pasti mandi iya sekalian lebih apa nimpal sekalian dibersihkan disemprot pak ya iya itu semprot jaguar jaguar kalau yang ini rally ini kemarin yang waktu tim ditari apa oh ini waktu ke diri waktu kontes ke diri ya saya hadir tapi saya lupa ini saat ini pak ini rally rally kalau yang ini ini jaguar iya jaguar ini dari bondowasa ya bondowasa mantap wakini lor super lembek 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 ini 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 tapi ini not for sale not for sale bos suapunya itu hinggi dan tinggi jawa tinggi jawa tinggi karek mau saya bikin 12 iya pak jangan cuma 12 pak bikin 14 sekalian kalau bisa itu kaki ini lor mantep lor selesai kalau ini 9 koma pak 9 up itu iya 9 up ya iya 9 up ya iya ini satu masa belum udah ada lah iya 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 9 up ini tanpa pengasapan pak ya kalau malam hari kalau untuk apa nyamuk atau gimana pakai semprot semprot apa pak semprot pakai bagon atau apa itu nggak semprotan itu campur air semprotan campur air iya iya ini ini kurang isi aja ini iya kurang isi agaknya dapat semua ini makanya ini kan susah ini adaptasinya lama oh berapa udah berapa bulan di sini oh udah ini berapa bulan wapwore bun tute sikiladur wapwore gudii berarti sapi dari 20 sapi ini rencana yang 19 dikeluarkan yang 19 dikeluarkan yang satu ditahan yang ini khusus untuk alamat kandang Bapak biar alamat kandang biar nanti teman-teman yang pengen solibul korban langsung bisa meninjau ke tempat ini bisa langsung komunikasi bisa menuju serloknya ya ini alamatnya ini Dusun Jati Arang RT5 RW5 Desa Pulurjo Kecamatan Purwodedi Kabupaten Gerobudan Jawa Tengah siap 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 kandang Wahid Jayafar oke untuk teman-teman nanti untuk nomor kontak beliau akan kita kasih di deskripsi video ya karena saya sendiri gak hafal nama beliau tapi di banner tadi itu gak ada nomor beliau dan udah kita tunjukkan di awal ya itu ketika kita masuk teman-teman 600 juta untuk pembuatan kandang wajar dikarenakan ini dulu kan jomblang oh ini dulu ini sulapan ini sulapan gimana pak ini jomblang penampuan air di apa itu dikeruk kan penampuan air jomblang oh jomblang dulu jomblang dikeruk diuruk ya wajar juga pak orang ini lihat kandangnya ini kan tingkat ini kalau ya memang mahal lah ada ruang kantornya seperti ini kondisi kandangnya ya full body oke untuk teman-teman nanti bisa kita apa untuk teman-teman yang penasaran bisa tanya-tanya kita di komentar ataupun di nomor mas wahid yang terletak di daerah gerobokan jawa tengah nah disini ada kandang tvip yang sangat mantep-mantep sekali teman-teman